9 Star Hegemon Body Arts Season 421, Apakah Anda Sedang Terburu-buru? Munculnya anak tangga juga menandakan pembukaan sebenarnya dari konferensi Raja Suci. Murid yang tak terhitung jumlahnya berteriak dan bergegas ke tangga besar. Long Chen? Idiot ini? Kenapa dia belum kembali? Ini sudah dimulai. Bai Shishi berkata dengan cemas, melihat Yan Jiao yang tak terhitung mulai menaiki tangga. Kaka, jangan khawatir, Long Chen bukanlah orang yang ceroboh. Dia tidak datang saat ini, pasti ada yang salah. Bagaimanapun, konferensi Raja Suci ini pada akhirnya diperebutkan oleh kekuatan. Tidak masalah mana yang lebih dulu, asalkan Anda masuk sebelum menutup. Yu King Suan tertawa. Saat semua orang berbicara, sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke tangga seperti air pasang, dan pemandangannya sangat spektakuler. Melihat sekeliling, ke arah lain, ada juga sosok yang tak terhitung jumlahnya yang berbondong-bondong ke tangga. Hanya ada satu tangga untuk setiap balapan. Ada banyak praktisi di sisi umat manusia, dan mereka hanya bisa lewat sini untuk sampai kering. Untungnya, tangga itu cukup besar sehingga ratusan juta orang kuat masuk ke dalamnya, dan sepertinya tidak terlalu ramai. Ketika orang-orang kuat ini menaiki tangga, mereka mulai berlari kencang, tetapi segera, kecepatan mereka melambat. Di atas anak tangga, ada riak yang beriak secara bertahap, seperti riak seperti air, memperlambatnya. Panggilan Tiba-tiba di alun-alun Akademi Lingkiao, sesosok tubuh berkedip, Bai Shishi dan Yuqing Xuan berseru. Long Chen, ada apa denganmu? Saya melihat pakaian Long Chen rusak saat ini, dan bahkan ada noda darah, seolah-olah dia baru saja mengalami perang. Awalnya, Bai Shishi sangat marah, tetapi saat ini, dia sepertinya lupa mempostingnya, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Aku baik-baik saja, maaf, aku terlambat. Long Chen buru-buru berkata, dan ketika dia mengatakan itu, Long Chen mengepalkan tinjunya ke penguasa istana. Penguasa istana menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Long Chen kemudian melihat Dragon Blood Warriors. Prajurit darah naga ini melihat Long Chen, dan mata mereka tiba-tiba memerah. Saudaraku yang baik, sekarang bukan waktunya untuk mengenang masa lalu. Kami telah bertarung jauh-jauh dari benua Tianwu, dan kami tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Kami telah menjadi pasukan pertama Tianwu. Saat ini, kami berdiri di tanah negeri Dongeng, dan kami menghadapi banyak jenius dan monster tak berujung. Tapi saya percaya bahwa prajurit darah naga kita masih bisa berdiri di puncak negeri Dongeng, dan legion pertama negeri Dongeng masih menjadi milik kita. Long Chen memandang saudara-saudara berdarah panas ini dan berteriak dengan penuh semangat. Milik kami. Para prajurit berdarah naga meraung, raungan ini, semangat juang melambung ke langit, dan dunia berubah warna, bahkan penguasa istana mau tidak mau tergerak. Segera setelah Dragon Blood Warriors berbicara, kehendak yang tak terkalahkan membuat Dao Surgawi berdenyut. Itu adalah suara yang bahkan ditakuti oleh Dao Surgawi. Prajurit darah naga telah mengikuti Long Chen untuk waktu yang lama, dan mereka telah berperang melawan Dao Surgawi ketika mereka melewati Malapetaka. Mereka tidak pernah menyerah pada Dao Surgawi. Kehendak semacam itu tidak sebanding dengan Tianjiao biasa. Mereka mungkin bukan yang terkuat, tapi kemauan mereka pasti lebih kuat dari siapapun. Ayo pergi, hari ini adalah legion darah naga kita, hari pertama reorganisasi, biarkan dunia melihat sikap ria berdarah panas dari benua Tianwu. Teriak Long Chen. Dengan lambayan tangan Long Chen, prajurit darah naga segera mengikuti Long Chen dan berjalan menuju tangga lebar. Saat Long Chen bergerak, para murid Akademi Lingqiao dan Kuil Perang juga keluar. Sial, anak ini benar-benar bisa membodohimu. Kelompok anak-anak ini terpana olehnya. Tidak heran jika putri saya juga direkrut. Melihat prajurit darah naga, setelah melihat Long Chen, matanya penuh kegembiraan. Warna-warnanya, satu persatu, darahnya mendidih, Bai Zantang mau tidak mau bergumam. Itu tidak disebut curang, itu disebut persona pribadi, itu adalah status tertinggi sebagai seorang komandan. Anda tidak akan, Lao Bai, Anda berpikiran sempit bahkan menantu Anda pun cemburu. Wakil Ketua Aula tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Aku cemburu padanya, itu lelucon. Aku benar-benar tidak peduli dengan kekuatannya. Bai Zantang berkata dengan nada menghina. Kami telah bersaudara selama bertahun-tahun, tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat kami teliti, Long Chen, tetapi pemuda paling luar biasa yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Tanpa bakat, kekuatan, atau karakter, telah terbukti keunggulannya yang mampu membuat begitu banyak orang kuat rela mati. Bahkan jika tidak masalah, orang diangkat sebagai dekan pada usia yang sangat muda. Saya akan pergi? Tidak, kataku Lao Bai, kamu sengaja merayuku untuk mengatakan ini, kamu sama sekali tidak meremehkan Long Chen, Anda adalah jenis pamer yang berbeda. Wakil Ketua Aula tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, menatap Bai Zantang ke atas dan ke bawah dan berkata, Potong, tidak ada, Bai Zantang buru-buru menyangkalnya. Namun, Wakil Ketua Aula terlihat tidak percaya. Dia sekarang mengerti bahwa orang ini jelas pamer. Saat semua orang berbicara, Long Chen telah membawa semua orang ke tangga, dan di depan tangga, sekelompok orang berdiri dengan rapi. Orang-orang ini dipaku ke tempat seperti paku, tetapi ketika Long Chen tiba, orang-orang ini memberi hormat kepada Long Chen bersama. Ternyata kelompok orang tersebut tidak lain adalah para murid dari Galaksi Sek. 8 juta murid dari Sek.T.Galaksi telah diam-diam menunggu Long Chen muncul. Ketika adegan ini dilihat oleh pembangkit tenaga listrik Akademi Lingqiao Gelombang, mereka semua terkejut. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui hubungan antara Long Chen dan Sek.T.Sing He. Sekarang melihat 8 juta murid dari Sek.T.Galaksi, dan memberi penghormatan kepada Long Chen sebagai murid, mereka sangat terkejut hingga bola mata mereka akan jatuh. Anda harus tahu bahwa Sek.T.Sing He sejauh ini, seluruh umat manusia memiliki murid paling banyak dari alam Raja Abadi, dan tidak ada yang berani menyinggung. Melihat pemandangan ini, Ibu Bai Sishi dan Ibu Bai Siaoleh sama-sama menunjukkan senyuman, dan dalam senyuman ini, ada sentuhan kebanggaan. Seseorang yang bisa dikenal oleh banyak orang, Sishi juga dianggap visioner. Sebagai ibu, mereka juga senang dan bangga dengan Bai Sishi. Meskipun Bai Zantang terlihat meremehkan di permukaan, selama dia tidak bodoh, dia akan tahu bahwa ekspresinya palsu. Begitu Long Chen datang, para murid dari Sek.T.Galaksi mengikuti Long Chen dengan dekat, dengan postur melihat ke depan dengan Long Chen, yang membuat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya memandangnya. Huff, bagaimana jika ada begitu banyak orang? Itu hanya masa, Long Chen dan yang lainnya baru saja menaiki tangga, ketika tiba-tiba terdengar suara mencibir. Long Chen menoleh untuk melihat, dan matanya tiba-tiba menjadi dingin dan parah. Sekelompok orang yang mengenakan pakaian ungu, pemimpinnya, seorang pria dan seorang wanita, adalah orang-orang dari keluarga darah ungu Su yang pernah berlibur dengan Long Chen sebelumnya. Suara mencibir itu dibuat oleh wanita bernama Su Siner. Begitu dia membuka mulutnya, Bai Siawole sangat marah, dan matanya dingin dengan niat membunuh. Terakhir kali, dia meraih rubah iblis berekor sembilan bermata ungu dan hampir kehilangan dia. Sepasang mata, kebencian ini, dia selalu mengingatnya. Apakah kamu terburu-buru untuk bereinkarnasi? Jika Anda benar-benar tidak sabar, saya akan memenuhi Anda sekarang. Long Chen selalu mengingat kebencian terakhir. Jika bukan karena darah ungu terakhir kali, Long Chen pasti sudah lama membunuh, dan sekarang wanita ini masih provokatif, dan api Long Chen tiba-tiba muncul. Bab 4202, Saudara Bersatu Kembali Tidak banyak orang di keluarga Zixue Su, hanya lebih dari 20 ribu orang, tetapi setiap orang adalah elit dari elit, masing-masing dan semua orang dikelilingi oleh energi ungu, dan paksaannya luar biasa. Sekelompok dari mereka berjalan melewati Long Chen dan yang lainnya. Melihat Long Chen memiliki prestise yang begitu besar, Su Siner kesal dan langsung tertawa. Sisipkan, aplikasi baru yang saya gunakan baru-baru ini, Mimi Rea Dingap mendukung ponsel Android dan Apple. Dan kata-kata Long Chen secara langsung meningkatkan kontradiksi, dan Long Chen memiliki keinginan untuk membunuh wanita jahat itu. Saya tidak tahu mengapa, tetapi melihat orang-orang dari keluarga darah ungu Su, Long Chen menjadi semakin jijik. Rasa jijik semacam itu sepertinya bukan karena Su Siner menyakiti Bai Xiaole, tetapi dari lubuk jiwanya, atau dari lubuk darahnya. Kengganan Saya tidak malu mengatakan bahwa Anda pikir Anda dapat menggertak keluarga Su karena Anda memiliki begitu banyak orang. Kamu terlalu naif, kenapa kamu tidak pergi bersama? Aku, Su Yifeng, akan menghadapimu sendirian. Pria di samping Su Siner mencibir. Pria yang menyebut dirinya Su Yifeng bahkan lebih arogan dari Su Siner. Dia menunjuk Long Chen dan yang lainnya dengan jijik di matanya. Provokasi Su Yifeng membuat semua orang marah tiba-tiba, Guoran dan yang lainnya menunjukkan niat membunuh, kebencian baru dan kebencian lama, dan terakhir kali tidak diselesaikan dengan mereka. Orang-orang ini datang lagi, apakah untuk melihat siapa yang menindas? Berani memprovokasi bosku, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Pada saat ini, cahaya di sekitarnya jelas lebih terang, dan kemudian seorang pria kekar dengan tombak dan tubuh seperti menara besi berjalan mendekat. Pria besar itu tidak memiliki rumput di kepalanya, minyaknya bersinar terang, matahari menyinari kepala botaknya, bersinar dengan cahaya, dan ada banyak orang kuat di sekitarnya, tetapi dia mampu menonjol dan membiarkan orang melihatnya di sekilas. Bos Gu Yang Ketika mereka melihat pria botak itu, para prajurit darah naga bersorak. Orang itu tidak lain adalah Gu Yang. Saat ini, Gu Yang lebih kuat dari dirinya di 3.000 dunia. Dia tampaknya telah tumbuh sedikit lebih tinggi, dan darahnya seperti gunung berapi yang gelisah yang akan meletus kapan saja. Rune seperti tato muncul di leher, wajah, lengan Gu Yang, dan dimanapun dia bisa melihat, dan Rune itu memancarkan fluktuasi yang menakutkan. Gu Yang seperti binatang berbentuk manusia. Begitu dia muncul, aura kekerasan membuat banyak orang sulit bernapas. Bos, izinkan saya memberikan orang ini kepada saya. Biarkan saya berlatih satu untuk saudara-saudara untuk menambah kesenangan. Gu Yang memandang Long Chen dan berkata dengan penuh semangat. Gu Yang, kamu salah. Sebagai komandan pasukan pertama, Anda harus memiliki hati yang rendah hati. Mari kita saudara-saudara melakukan hal semacam ini. Pada saat ini, seseorang tertawa seperti guntur, dan dua sosok datang. Setiap kali mereka mengambil langkah, riak muncul di tanah, dan kekuatan tanah yang tebal itu bergerak dan bergerak. Keduanya tidak lain adalah Liki dan Song Mingyuan. Keduanya ada di sini. Seperti Gu Yang, mereka memiliki Rune yang tercetak di wajah, leher, dan lengan mereka. Melihat Liki dan Song Mingyuan juga ada di sini, Long Chen dan yang lainnya sangat gembira dan akhirnya bertemu lagi. Yang mengejutkan Long Chen, Long Chen dapat melihat sekilas bahwa Rune pada ketiganya memiliki atmosfer generasi pertama Jiuli Xianwen. Jelas, mereka semua memiliki petualangan mereka sendiri. Temui bos. Mereka bertiga datang, saling memandang dan tersenyum, dengan persaudaraan yang kuat di mata mereka, dan mereka bertiga memberi hormat pada Long Chen pada saat bersamaan. Long Chen sedikit tersenyum, saudaraku, jangan terlalu sopan, sangat baik, hari ini legion darah naga kita secara resmi diatur ulang, saatnya membiarkan nama legion darah naga bergema dalam sembilan hari dan sepuluh tempat. Hahaha. Gu Yang, Liki, dan Song Mingyuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan tawa mereka arogan dan kering, seolah semua orang telah kembali ke era benua Tianwu. Bos, bukan ide bagus untuk berkumpul kembali tanpa menunggu ke pulanganku. Pada saat ini, sebuah suara datang, dan Long Chen dan yang lainnya menoleh ke belakang dan melihat hanya satu orang, membawa pedang panjang, dan tidak ada jejak nafas seorang kultifator, tetapi itu membuat orang berdenyut mendebarkan. Dia seperti pedang berjalan. Jika ada yang berani mendekatinya, jiwanya akan dipotong oleh pisau tajam, yang akan membuat orang merasa kagum. Hahaha, Zifeng, setiap kali kamu muncul terakhir. Gu Yang tertawa. Bukankah ini normal? Satu, dua, tiga, empat, saya adalah komandan pasukan keempat, dan yang keempat sesuai urutan. Yue Zifeng tertawa. Aku pergi, kamu benar-benar tertawa. Hahaha, Gu Yang dan yang lainnya tertawa, seolah melihat matahari terbit dari barat. Tapi aku masih berpikir kamu terlihat lebih baik ketika kamu tidak tersenyum. Gu Oran tersenyum. Yue Zifeng tidak marah, dia datang ke Longchen dan membungkuk ke Longchen. Bos, kali ini, kita harus membunuhnya dan membalikkan dunia. Petik dua. Oke, sial, hari ini kami akan mengumumkan kepada sembilan langit dan sepuluh bumi bahwa legion darah naga meningkat dengan kuat, dan tidak ada yang bisa menghentikan langkah kami. Longchen juga terinfeksi dan bersemangat. Di masa lalu, dia berpikir tentang bagaimana menyembunyikan kekuatannya, tapi sekarang, dia sepertinya telah kembali ke era benua Tianwu. Terakhir kali, semua orang bertemu di tiga ribu dunia, waktunya terlalu singkat, dan sekarang berbeda. Akhirnya mereka bertemu, kali ini, mereka akan menjungkir balikan dunia gelombang Longchen dan yang lainnya berkumpul bersama. Saya sangat senang bahwa saya bahkan melupakan provokasi dari keluarga Su Yang Kuat. Sekelompok rakyat jelata, berani berbicara. Konyol, sapi-sapi itu berhembus kencang, tapi kamu berani melawan. Tuan muda tidak membunuh siapapun selama berhari-hari, dan tangannya gatel. Su Yifeng berkata dengan dingin. Su Yifeng sangat marah. Sebagai seorang jenius tak tertandingi dari keluarga Su, dia memiliki darah ungu paling murni. Garis keturunannya sangat murni sehingga dia hampir bisa mengejar leluhurnya. Keluarga Su datang ke konferensi Raja Suci kali ini. Dapat dikatakan bahwa mereka bertekad untuk memenangkan gelar Raja Suci. Jika mereka ingin memenangkan gelar Raja Suci, mereka harus mengalahkan semua jenis master. Su Yifeng telah membuat persiapan untuk membuka jalan dengan tulang. Sebenarnya, dalam perjalanan ke sini, Su Yifeng dan Su Siner telah memenggal kepala orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, jadi murid keluarga Su sangat bermusuhan. Ketika mereka tiba di negara Raja Suci, mereka sudah menahan diri. Kalau tidak, ketika Su Siner menembak merampok rubah iblis berekor sembilan bermata ungu, mereka semua akan ditembak. Saat ini, Long Chen dan yang lainnya menganggap keluarga Su yang kuat sebagai udara, dan keluarga Su yang kuat semuanya marah. Mereka belum pernah melihat orang yang berani mengabaikan mereka dalam hidup mereka. Long Chen dan yang lainnya baru ingat bahwa masih ada orang dari keluarga Su yang harus dihadapi. Long Chen berbalik untuk melihat mereka. Pada saat ini, saudara perempuan Luo Bing dan Luo Ning merasa sedikit gugup. Sebenarnya, mereka masih berharap semua orang bisa rukun. Lagi pula, mereka berasal dari garis darah ungu yang sama, jadi tidak perlu saling membunuh hanya untuk menarik napas. Namun, orang-orang dari keluarga Su agresif, dan mereka semua memahami temperamen Long Chen, jadi mereka penuh kekhawatiran, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Apakah kamu pengkhianat dari klan darah ungu? Long Chen tiba-tiba bertanya. Pertanyaan Long Chen, Luo Bing dan Luo Ning terkejut, tetapi wajah pembangkit tenaga listrik keluarga Su berubah drastis. Tersedak. Semua orang kuat dari keluarga Su menghunus senjata mereka, dan niat membunuh Shen Leng meledak dalam sekejap. Bab 4203, Perasaan Buruk. Ini adalah pertanyaan yang sudah lama melayang di benak Long Chen. Long Chen juga memiliki darah ungu yang mengalir di tubuhnya. Masuk akal bahwa dia hanya akan dekat dengan darah ungu dan tidak akan menolaknya. Di keluarga Luo, Long Chen bisa merasakan panggilan darah dan keluarga, tetapi di keluarga Su, yang bisa dirasakan Long Chen hanyalah rasa jijik dan penolakan. Hanya saja Long Chen tidak memiliki bukti, tetapi ini tidak menunda spekulasi berani Long Chen. Akibatnya, ketika Long Chen mengatakan ini, wajah orang kuat keluarga Su tiba-tiba berubah, dan niat membunuhnya meroket. Kentut, apa yang kamu, kamu berani menghujat darah ungu ku, mati. Su Yifeng sangat marah, seluruh tubuhnya meraung dengan energi ungu, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Long Chen, konferensi Raja Suci akan segera dimulai, kamu masih punya waktu untuk membuat masalah di sini. Saat ini, sebuah suara indah datang, diikuti oleh seorang wanita dengan pakaian warna-warni yang berkibar seperti awan warna-warni. Itu tidak lain adalah Jiang Feng Fei. Ratusan ribu murid keluarga Jiang datang perlahan di sisinya, dan sebenarnya ada empat dari mereka berdampingan dengan Jiang Feng Fei, yang auranya sebanding dengan aura Feng Fei. Feng Fei adalah Tianjiao yang menjadi fokus pelatihan keluarga Jiang. Kekuatannya luar biasa, dan dia juga merupakan eksistensi teratas di antara Supreme Tianjiao. Dan ketiga orang itu memiliki aura yang mirip dengan Feng Fei, dan mereka berjalan di barisan yang sama, menunjukkan bahwa mereka semua memiliki level yang sama. Ketika Feng Fei tiba, dia bahkan tidak melihat orang-orang dari keluarga Zixue Su, dan bahkan menutup mata terhadap Suyi Feng yang hendak mengambil tindakan, tetapi menyapa Long Chen sambil tersenyum. Long Chen merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, kamu tahu, aku tidak pernah membuat masalah, ini semua tentang orang lain. Oke, ayo pergi, jika ada keluhan, lebih baik tetap di atas ring untuk menyelesaikannya. Di sini ada orang luar yang mengintervensi, sulit dibedakan, buat apa membuang waktu. Jika Anda melewatkan pintu masuk dan berpaling dari ring, itu akan memalukan, saya telah menantikan penampilan Anda. Feng Fei memiliki senyum di wajahnya, dan wajahnya penuh antisipasi. Kamu siapa? Menyaksikan Jiang Feng Fei menyapa Long Chen dengan hangat, Bai Shishi berkata dengan dingin. Melihat tatapan waspada Bai Shishi, Feng Fei tersenyum tipis dan berkata, Long Chen dan aku adalah kenalan lama. Bukankah dia memberi tahumu? Hei, hei, jangan bicara omong kosong. Melihat wajah Bai Shishi berubah, Long Chen buru-buru berkata, Feng Fei ini mencoba menyakitinya. Cekikikan. Melihat tatapan gugup Long Chen, Feng Fei terkikik dan tersenyum. Dia menutupi bibirnya dan tersenyum. Saya tidak percaya bahwa pahlawan yang tak tertandingi yang memandang rendah dunia, memandang rendah dunia, dan membunuh sampai ke dunia abadi di dunia fana benua Tianwu, bahkan terlihat ketakutan. Itu sangat lucu. Long Chen, siapa dia? Bai Shishi berkata dengan dingin, kata-kata dan perbuatan Feng Fei membuatnya sedikit tidak nyaman dan provokatif. Sial, ini benar-benar mengerikan, Long Chen tidak tahu bagaimana menjelaskannya, karena dia tidak ada hubungannya dengan Feng Fei, tetapi setelah dijelaskan, dia merasa ada sesuatu. Jangan khawatir, kakak perempuan, saya hanya mengagumi Long Chen, dan tidak berniat terlibat. Terlebih lagi, orang ini sangat ceroboh, dan saya tidak ingin masuk ke perairan yang bermasalah. Jiang Feng Fei tersenyum. Setelah Jiang Feng Fei selesai berbicara, dia tersenyum pada Long Chen dan berkedip main-main, lalu berjalan melewati Long Chen dan keluarga Su dengan orang-orang. Long Chen, siapa orang ini? Dia terlihat sangat sombong. Bai Shishi mau tidak mau bertanya, kecemburuan wanita itu sangat kuat, terutama penampilan cantik Feng Fei, lebih lagi biarkan Bai Shishi waspada. Ini, Long Chen tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk sementara waktu. Shishi, wanita ini sengaja menggali jebakan untuk Long Chen, tujuannya adalah membiarkanmu sampai ke dasarnya, kamu akan tertipu. Yu King Suan tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Yu King Suan, Long Chen tiba-tiba ingin memeluk Yu King Suan dan menciumnya, tetapi King Suan masih berakal sehat. Bai Shishi, seorang gadis yang terlihat pintar, sebenarnya sangat bodoh. Aku tidak akan tertipu. Bai Shishi tampaknya akhirnya berbelok. Tapi setelah berbicara, Bai Shishi mau tidak mau bertanya, kamu dan dia saling kenal di dunia fana. Long Chen hampir jatuh ke tanah. Begitu seorang wanita terinfeksi, dia tidak berbeda dengan orang bodoh. Yu King Suan menarik Bai Shishi pergi sambil tersenyum, mencegahnya terus bertanya, jangan sampai Long Chen merasa malu. Dan setelah percampuran Jiang Feng Fei, niat membunuh Long Chen juga banyak memudar. Seperti yang dikatakan Jiang Feng Fei, tidak masuk akal untuk menembak di sini. Lagi pula, orang tua dari keluarga Su masih menonton, kecuali Long Chen dapat membunuhnya dengan satu gerakan, tetapi Long Chen berpikir ini tampaknya sedikit tidak realistis. Ayo pergi. Long Chen terlalu malas untuk melihat orang-orang dari keluarga Su. Meskipun dia tidak yakin apakah orang-orang dari keluarga Su adalah pengkhianat dari garis keturunan Zixue, tidak peduli mereka atau tidak, selama mereka berani memprovokasi dia, mereka akan membunuh mereka. Apakah kamu mengakui kepengecutan? Orang kuat dari keluarga Su mencibir. Hanya saja Long Chen tidak memperhatikan mereka, dan Gu Yang Dan yang lainnya mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Kelompok itu berbicara dan tertawa, dan langsung pergi ke arena. Sayang sekali, hanya sedikit. Melihat Long Chen berjalan menuju ring, Palace Master tampak menyesal. Bai Zantang dan kepala istana lainnya saling memandang. Mereka semua tahu betapa Master Istana berharap Long Chen dapat mengambil tindakan gelombang seperti itu dia punya alasan untuk melakukannya. Long Chen tidak tahu bahwa penguasa istana telah merindukannya. Dia berjalan berdampingan dengan Gu Yang Dan yang lainnya dan menaiki tangga. Setelah menaiki tangga, seperti yang diharapkan Long Chen, ada formasi di tangga, yang meningkatkan kesulitan untuk bergerak maju, tetapi untuk Long Chen dan yang lainnya, kekuatan semacam ini tidak terasa sama sekali. Long Chen bertanya tentang situasi semua orang. Ternyata Gu Yang, Li Qi, dan Song Mingyuan semuanya dibawa oleh tuannya. Dan mereka bertiga berlatih dengan cara yang sama. Dengan bantuan tuan mereka, mereka secara langsung dan dengan kasar menanamkan teks abadi di tubuh mereka. Dengan cara ini, meskipun konferensi Raja Suci selesai, mereka juga dapat mencerahkan diri mereka sendiri. Meskipun terlihat sedikit jelek, itu sangat membantu mereka. Saya mendengar bahwa setelah rune mereka dipahami, mereka akan terukir di garis keturunan mereka. Dikatakan bahwa tuan mereka menghabiskan banyak energi untuk ini, bahkan memakan esensi kehidupan, untuk menciptakan kesempatan bagi mereka. Yue Zifeng berbeda dari mereka. Hanya ada satu gundukan pedang di tempat warisan di mana dia berada. Semua pembudidaya pedang dapat memahaminya sendiri. Ketika ditanya tentang panen, Yue Zifeng hanya tersenyum dan diam saja. Titik. Ledakan. Setelah Longchen dan yang lainnya berjalan beberapa saat, tiba-tiba seluruh arena meninggalkan daratan, dan air laut yang tak berujung mengalir ke arena. Kemudian tirai air biru tua naik, membentuk penutup air yang menutupi langit, menutupi seluruh arena. Pada saat ini, itu setara dengan mengisolasi arena dari daratan. Dan ketika tirai air biru menutupi momen itu, wajah Longchen sedikit berubah, dan dia menyadari bahwa wajah Longchen berbeda. Bai Shishi mau tidak mau bertanya. Apa yang salah? Aku punya firasat buruk. Longchen memandangi tirai cahaya biru di langit, matanya menjadi tajam. Bab 4204, pelajari pemiliknya. Bos, ada apa? Apakah ada yang salah? Gu yang dan yang lainnya terkejut saat melihat wajah Longchen begitu serius. Mereka tahu lebih baik dari siapapun tentang perasaan spiritual Longchen. Bos berkata bahwa dia memiliki firasat buruk, dan saya khawatir sesuatu yang besar akan benar-benar terjadi. Aku juga tidak tahu. Singkatnya, bahaya datang diam-diam. Setiap orang harus berhati-hati. Ngomong-ngomong, ini milikmu. Kata Longchen, dan tiba-tiba menepuk kepalanya. Dia ingat sesuatu yang penting. Om, tombak panjang muncul di tangan Longchen. Ketika dia melihat tombak panjang di tangan Longchen, mata Gu yang tiba-tiba menyala, dan suaranya bergetar karena kegembiraan. Bos, apakah ini untukku? Anda harus tahu bahwa tombak di tubuh Gu yang tidak lain adalah artefak alam, dan itu adalah keberadaan menengah tinggi di antara artefak alam, bahkan bukan yang terbaik. Dan kekuatan Gu yang telah melonjak, dan dia sudah lama ingin mengganti tombak ini, tetapi dia tidak pernah menemukan senjata yang cocok. Dan kali ini setelah Jiuli Xianwen dicap di tubuhnya, kekuatannya melonjak lagi, dan tombak panjangnya jauh dari memenuhi kebutuhannya. Sekarang dia melihat tombak Longchen, dia langsung merasakan fluktuasi yang menakutkan dari tombak ini, dan yang membuatnya bersemangat adalah bahwa semangat juang yang mengerikan di tombak ini beresonansi dengannya. Tidak, aku tidak memberikannya padamu, tapi mempercayakannya padamu. Anda harus memperlakukannya dengan baik. Mulai hari ini, itu akan menjadi pasanganmu dalam hidup dan mati. Longchen memegang pistol di kedua tangan dan dengan sungguh-sungguh menyerahkan tombak itu kepada Gu Yang. Gu Yang mengulurkan tangannya dan mengambil tombak dengan cara yang berharga. Saat dia menangkap tombak, tombak itu meraung, dan tanda di tubuh Gu yang berangsur-angsur menyala. Gu Yang penuh dengan ki dan darah, seperti gunung berapi yang akan meletus, dan ada fluktuasi yang hebat. Gu Yang memiliki pemanggilan jiwa dengan tombak ini. Jelas sekali, roh tombak dan jiwa Gu Yang tertarik satu sama lain. Saat saya memegang tombak, saya merasakan hubungan darah dan daging. Jangan khawatir, bos, aku tidak akan pernah mengecewakannya. Kata Gu Yang bersemangat sambil memegang tombak. Om. Tombak panjang benar-benar terbang di belakang Gu Yang secara otomatis, dan tombak panjang yang dibawa Gu Yang di punggungnya hancur seketika, menunjukkan dominasi. Saat tombak dibawa ke belakang punggung Gu Yang, auranya berbeda. Dia sebenarnya dalam keadaan di mana pria dan tombak itu menjadi satu. Fluktuasi mereka beradaptasi dan bergabung satu sama lain. Long Chen juga sedikit bersemangat. Tombak ini dicabut dari tubuh iblis bersayap kuno. Pada saat itu, dia sudah memutuskan untuk mati bersama iblis bersayap itu. Tapi sekarang, sekali lagi mekar dengan kecemerlangan senjata dewa abadi, yang telah menginspirasi semangat juang yang mengerikan. Dengan tombak ini, kekuatan Gu Yang tidak dapat ditingkatkan seberapa banyak. Sayangnya, di tangan Long Chen, tidak ada senjata yang dapat digunakan oleh Liki dan Song Ming Yuan, dan senjata abadi tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Long Chen memiliki beberapa potongan di tangannya, dan semuanya diserahkan kepada Xia Chen dan Guo Oran untuk dipelajari. Titik. Long Chen menepuk bahu Gu Yang dan memberinya tombak panjang, jadi Long Chen merasa lega. Long Chen tiba-tiba melihat ekspresi Mu Qingyun di kerumunan berbeda, dan warna aneh muncul di wajahnya, dan berkata kepada Yue Zifeng. Zifeng, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah Mu Qingyun. Long Chen berbicara dan melambai pada Mu Qingyun, lalu Mu Qingyun berjalan keluar dengan malu-malu dan membungkuk pada Yue Zifeng. Qingyun telah melihat senior. Yue Zifeng menganggup dan berkata, kendomu telah melihat pintu untuk pertama kalinya, tetapi kendo yang telah kamu pelajari adalah mengambil kebijaksanaan orang lain, bukan kebijaksanaanmu sendiri. Tanpa persepsi saya sendiri yang sebenarnya, akan ada dua masalah, satu sangat sulit untuk berjalan, dan yang lainnya adalah sulit untuk pergi jauh. Petik 2. Terima kasih atas ajaranmu. Menghadapi bimbingan Yue Zifeng, Mu Qingyun sedikit bersemangat dan memberi hormat pada Yue Zifeng lagi. Qingyun, Zifeng adalah master kendo, kamu harus belajar lebih banyak. Long Chen tertawa. Setelah mendengarkan kata-kata Long Chen, Yue Zifeng tertegun sejenak, lalu berkata, kamu sudah melihat pintu untuk pertama kalinya. Selama Anda dapat memperjelas rute Anda sendiri dan memahami ilmu pedang Anda sendiri, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Kamu bisa mengikutiku. Direkomendasikan, aplikasi yang saya gunakan baru-baru ini, Mimir Adingap membaca dalam case dan membaca dengan lantang secara offline. Terima kasih senior. Ketika Mu Qingyun mendengar kata-kata Yue Zifeng, ekspresi ekstasi langsung muncul di wajahnya. Yu Qingxuan dan Bai Shishi saling memandang dengan tatapan aneh di mata mereka. Mereka dapat melihat bahwa Long Chen bermaksud untuk mencocokkan keduanya. Namun, reaksi keduanya sepertinya tidak saling jatuh cinta, melainkan sedikit rasa magang. Mu Qingyun berdiri di belakang Yue Zifeng dengan ekspresi gembira di wajahnya. Matanya penuh kegembiraan. Ayo pergi. Long Chen terus berjalan ke tangga bersama semua orang. Pada saat ini, Long Chen dan yang lainnya, karena mereka tinggal sebentar, yang lain sudah bergegas, dan mereka sudah menjadi kelompok terakhir. Hanya saja tangganya terlalu panjang, semakin tinggi Anda melangkah, semakin besar tekanannya, dan setiap langkahnya sangat sulit. Bahkan pembangkit tenaga listrik teratas hanya mencapai tengah, dan jalan masih panjang. Long Chen berjalan dan melihat tirai cahaya biru di langit. Long Chen menemukan bahwa seiring berjalannya waktu, tirai cahaya biru menjadi semakin tebal, dan ada riak aneh, yang bergerak menuju puncak kubah. Ketika lebih dari satu jam berlalu, Long Chen dan yang lainnya terus bergerak dengan kecepatan konstan. Saat tekanan meningkat, banyak dari mereka yang sudah kelelahan dan harus melambat. Long Chen dan yang lainnya, pada saat ini, mengibaskan beberapa dari mereka dan berjalan ke tengah naga panjang. Long Chen dan yang lainnya tidak merasakan apa-apa gelombang hal yang sama berlaku untuk prajurit darah naga. Bagaimanapun, mereka telah mengalami banyak hal dalam situasi serupa. Tekanan ini bukan apa-apa bagi mereka. Murid-murid dari sekte Singhe juga luar biasa. Sejauh ini, tidak ada yang merasa tidak nyaman. Namun, beberapa orang di Akademi Lingqiao mulai merasa kelelahan. Mereka mulai terengah-engah dan berkeringat. Itu adalah murid-murid kuil perang, semuanya penuh energi, penuh energi, tanpa tekanan apapun. Uff! Saat Long Chen terus bergerak maju, tiba-tiba ada seseorang di sebelahnya yang menyemburkan darah. Jelas, orang itu memiliki kekuatan rata-rata, tapi dia berlari ke depan dengan putus asa untuk mengatur nafasnya. Saat pria itu memuntahkan darah, wajah Long Chen berubah. Dia melihat darah jatuh di tangga dan menghilang dengan aneh, seolah diserap oleh suatu kekuatan. Ketika Long Chen melihat ke langit dan menemukan bahwa ditirai tipis di langit, di beberapa titik, ada garis berdarah. Mungkinkah? Di mata Long Chen, ada sentuhan kejutan, dan perasaan tidak nyaman semakin kuat dan kuat. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja, istirahatlah jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan memaksakan diri terlalu keras. Seseorang di sampingnya dengan ramah menasehati. Pokoknya, uji coba arena Raja Suci tidak akan membunuh siapapun. Saya harus melihat di mana letak potensi saya. Pria itu mengertakan gigi dan berdiri lagi. Dia mengambil nafas dalam-dalam, meraung, dan berlari ke depan. Ketika dia bergegas menaiki selusin langkah dalam satu nafas, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Ledakan. Tubuh pria itu hancur dan berubah menjadi kabut darah. Saat kabut darah meletus, itu diserap oleh kekuatan tak terlihat dan menghilang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ini. Pada saat ini, wajah banyak orang berubah, dan orang akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Bab 4205, Jebakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang aku sedang dalam ujian Raja Suci, dan arena belum dibuka, tidak mungkin mati. Bukankah itu dihilangkan? Itu akan dikirim. Bagaimana seseorang bisa mati? Beberapa orang berteriak tak percaya, dan pada saat yang sama, ada ketakutan di mata mereka. Saya tidak ingin berpartisipasi dalam pertemuan Raja Suci ini. Beberapa orang mulai berlari menuruni tangga dengan panik. Ledakan. Akibatnya, saat dia menoleh, dia sepertinya menabrak dinding. Dengan ledakan keras, pria dan senjata itu roboh dalam sekejap, berubah menjadi kabut berdarah. Pada saat itu, ekspresi dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di atas ring dan di negara Raja Suci berubah. Bagaimana konferensi Raja Suci tahun ini berbeda dari konferensi Raja Suci sebelumnya? Bukan hanya umat manusia yang bermasalah, saluran lain juga memiliki masalah yang sama, dan yang lemah sudah mulai mati. Dan setelah orang-orang itu mati, kabut darah mereka akan diserap oleh kekuatan misterius itu. Pada topeng ungu, garis-garis berwarna darah mulai semakin dalam secara bertahap, seolah-olah darah telah diserap olehnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kapan aturan konferensi Raja Suci menjadi begitu kejam? Apakah hanya ada jalan buntu bagi yang lemah untuk dilenyapkan? Seseorang berteriak kaget dan marah. Tapi tidak ada yang menjawabnya, karena semua orang melihat ke arena Raja Suci dengan kaget, dan ekspresi Ibu Bai Sisi dan Ibu Bai Siaole juga berubah. Tuan Dekan berkata bahwa konferensi Raja Suci tahun ini sangat aneh. Mungkinkah lelaki tua itu telah melihat sesuatu? Ibu Bai Sisi mau tak mau berkata. Tuan Din datang, tapi segera menghilang. Dia hanya mengatakan kepada semua orang untuk berhati-hati tentang konferensi Raja Suci ini, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat pemandangan ini sekarang, Ibu Bai Sisi sangat khawatir. Saat ini, arena telah diselimuti, dan mereka sama sekali tidak dapat mendukung Longchen dan yang lainnya. Hal yang sama berlaku untuk kekuatan lain. Jika mereka dilenyapkan, mereka akan dibunuh oleh hukum. Jadi di arena sebesar itu, berapa banyak orang yang akan bertahan? Berapa banyak orang yang akan mati di sini? Untuk sementara, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa duduk diam, dan beberapa bahkan mulai mencoba mendekati penghalang cincin. Ledakan. Seorang lelaki kuat dari Yang Mulia Surgawi mengilhami cahaya ilahi, yang jatuh ke tirai cahaya biru dan hancur dalam sekejap. Seolah-olah telur menabrak tembok kota, tirai cahaya biru bahkan tidak bergerak, dan pukulan penuh dari Sian Tianzun tampak begitu tidak berarti di depannya. Pada saat itu, hati banyak orang tenggelam. Meskipun beberapa orang berpikir bahwa mereka lebih kuat dari Sian Tian Tianzun itu, kekuatan mereka terbatas. Serangan kekuatan penuhnya seperti menggaruk gelitik. Tidak peduli seberapa kuat orang lain, mereka tidak ingin menggoyahkan formasi. Artinya, mereka tidak bisa melakukan apapun kecuali menonton. Generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua di luar arena berada dalam keadaan mendesak, dan para murid di arena bahkan lebih ketakutan, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Di mana arena ini, ini jelas jebakan, ini akan membunuh kita. Seseorang berteriak. Perangkap. Hati Long Chen membeku ketika dia mendengar dua kata ini, dia melihat formasi besar yang menutupi seluruh cincin, dan matanya tidak bisa menahan penyempitan. Bos, apa yang harus saya lakukan? Tanya Guoran. Jangan terlalu cepat, dan jangan menyebar. Yang kuat dan yang lemah bergabung bersama. Tekanan di sini tidak terkonsentrasi, dan semua orang bisa melawan tekanan bersama. Kata Long Chen. Long Chen mengatakan ini, prajurit darah naga, para murid kuil perang, dan pembangkit tenaga listrik dari sekte galaksi segera bertindak. Orang yang kuat mendatangi orang yang lebih lemah. Seperti yang dikatakan Long Chen, tekanan pada yang lebih lemah sangat berkurang. Pada saat ini, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya melihat pemandangan ini, dan mata mereka penuh dengan permohonan, tetapi mereka tidak berani berbicara. Jika Anda tidak ingin mengambil risiko, ikutlah dengan kami. Long Chen memandangi orang-orang itu dan mau tidak mau berkata. Orang-orang ini tidak kuat, dan orang yang berkuasa tidak akan membiarkan mereka meminjam cahaya dari diri mereka sendiri. Kata-kata Long Chen segera mengisinya dengan rasa terima kasih. Long Chen telah berbicara, dan puluhan juta murid telah bergerak lebih dekat ke sisi Long Chen, dan mereka dapat mengurangi banyak tekanan dengan tim Long Chen. Direkomendasikan, aplikasi baru yang saya gunakan baru-baru ini, Mimi Rea Dingap mendukung ponsel Android dan Apple. Demi keamanan, Long Chen tidak mempercepat langkahnya, tetapi menunggu beberapa murid di belakang. Long Chen tahu bahwa jika mereka pergi, kelompok murid yang lebih lemah ini mungkin semuanya akan mati. Debu tidak bisa melihat kematian tanpa bantuan. Orang-orang kuat di negara Raja Suci melihat pemandangan ini, beberapa orang memuji dan beberapa mencibir, dan beberapa orang berpikir bahwa Long Chen membantu yang lemah, itu adalah langkah yang sempit, model seorang pria. Beberapa orang juga berpikir bahwa langkah Long Chen adalah kebajikan seorang wanita, menyianyikan kekuatan yang kuat, dengan begitu banyak orang, jika mereka tidak dapat bergegas ke atas ring, semua orang akan mati, ini sangat bodoh. Di antara kekuatan ras manusia, ada pendapat beragam tentang pendekatan Long Chen, dan beberapa bahkan saling mengejek dan memarahi karena pendapat mereka yang berbeda, dan hampir mulai menggunakan tangan mereka. Tapi orang-orang di dalam formasi besar tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar, apalagi mendengar suara mereka. Long Chen bukanlah orang yang usil, tetapi sebagai umat manusia, tidak mungkin Long Chen mati. Adapun apa yang dipikirkan orang lain, Long Chen tidak pernah memperhatikan. Dia hanya bertindak menurut hatinya sendiri dan ingin melakukan apa yang ingin dia lakukan. Lakukan saja apa yang dipikirkan orang lain, itu omong kosong baginya. Long Chen memimpin kerumunan di sepanjang jalan. Semakin dia melangkah maju, semakin besar tekanannya, tetapi semuanya berada dalam toleransinya. Long Chen dan yang lainnya berjalan sangat lambat. Mereka adalah kelompok terakhir dalam ras manusia. Karena orang-orang terus bergabung, tim menjadi semakin besar. Pada tahap menengah dan selanjutnya, jumlah siswa sudah melebihi 80 juta. Banyak dari 80 juta murid ini adalah boneka. Meskipun mereka memiliki bakat yang sangat bagus dan latar belakang yang kuat, mereka takut akan kesulitan dan kematian. Mereka tidak mau bekerja keras dalam latihannya gelombang, jadi fondasinya tidak kokoh, dan auranya cukup menggertak, tidak hanya menggertak orang, tetapi juga menggertak diri sendiri. Mereka hidup dalam mimpi mereka sendiri dan selalu berpikir bahwa mereka adalah dia adalah ahli top, tetapi di depan aturan, dia dipukuli kembali ke bentuk aslinya. Selain salah satu identitas mereka untuk dipamerkan, yang lain tidak berguna. Jika bukan karena Longchen membawa mereka, mereka tidak akan bisa naik atau turun, dan pada akhirnya mereka hanya bisa menunggu pembunuhan hukum. Di tahap tengah dan akhir, arena di depan Anda sudah terlihat, dan banyak orang telah naik ke arena, tetapi arena itu sunyi dan tidak ada yang terjadi sama sekali. Para pembangkit tenaga listrik yang naik ke arena berteriak dan bersorak untuk Longchen dan yang lainnya, karena di antara orang-orang yang dibawa Longchen, ada sesama siswa. Ada juga orang yang mulutnya sangat ganas, mengejek kelompok orang ini sebagai sampah, lebih baik mati di atas ring, jangan malu. Namun, kebanyakan orang menonton dari pinggir lapangan. Meskipun mereka naik ke atas ring, ring tersebut tidak berubah, dan mereka belum dikirim ke dunia untuk pertarungan satu lawan satu. Ras manusia menempati satu kaki cincin itu, dan di kejauhan cincin itu, di anak tangga utama, ada juga makhluk dari ras lain, dan mereka semua melihat sekeliling dengan wajah kosong. Ada orang yang mudah tersinggung yang ingin bergegas ke tengah ring. Di atas ring, ada pesona. Orang yang bergegas maju menabrak pesona dan hancur. Sekarang tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan, dan hanya bisa berdiri diam di atas ring, dan saat ini, Longchen sudah menginjak ring. Longchen, sekarang di atas ring, lihat siapa yang bisa melindungimu, kematianmu akan datang hari ini. Begitu Longchen melangkah ke atas ring, seseorang mencibir. Orang itu tidak lain adalah murid dari keluarga Zixue Su. Uff. Murid keluarga Sudara Ungu baru saja selesai berbicara ketika lehernya terbelah, darah umu naik ke langit, dan sebuah kepala menghilang. Chapter 4206, Sadozong, Fengzong, Ice King 1 Baris. Perubahan mendadak membuat banyak orang berseru, terutama orang kuat dari keluarga Su, wajahnya berubah. Su Yifeng dan Su Siner sama-sama menembak dan menabrak kehampaan. Kehampaan itu runtuh dengan ledakan, tapi sayangnya mereka berdua mundur selangkah dan menabrak kehampaan. Panggilan. Pada saat ini, kepala manusia muncul dari udara, jatuh ke tanah, dan berguling sampai ke kaki pria itu. Engah. Saat ini, tubuh pria itu jatuh ke tanah, kepalanya menghadap ke lehernya, tetapi saat ini matanya telah redup dan semangatnya telah menghilang. Siapa itu? Keluarkan aku. Su Yifeng meraung dengan marah, seluruh tubuhnya melonjak dengan darah ungu, dan niat membunuhnya setinggi langit. Seseorang membunuh klan darah ungunya. Ini adalah deklarasi perang melawan klan darah ungu mereka. Siapapun yang menargetkan saudara Longchen, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Suara sedingin es datang, diikuti oleh seorang gadis mungil dan lembut. Dia mengenakan pakaian hitam ketat dan menunjukkan lekuk tubuhnya yang indah. Meski wajahnya agak hijau, tubuhnya sudah begelombang. Siapa kamu? Su Siner berteriak tajam saat melihat gadis itu. Ying Song, Giyok Dong Ming. Gadis itu membuka mulutnya dan mengumumkan namanya, dan pada saat dia mengumumkan namanya, sosok-sosok muncul diam-diam di sampingnya. Mereka seperti sekelompok hantu. Ketika mereka muncul, mereka sangat tiba-tiba bahkan orang yang berdiri di sana, tetapi mereka tidak dapat merasakan nafas mereka. Ada pria dan wanita pada orang-orang ini, semuanya memiliki wajah acuh-ta'acuh, dan tidak ada emosi di mata mereka. Orang-orang kuat yang hadir melihat orang-orang ini, dan jiwa mereka dingin. Bayangan. Gollum. Seseorang tidak bisa membantu tetapi menelan seteguk air liur. Sekte bayangan dikenal sebagai pembunuh terkuat dalam sembilan hari. Dibandingkan dengan mereka, Hall of Blood Killing dan Hall of Nine Serenitis harus disingkirkan. Pembunuh lain membunuh orang, tetapi pembunuh sekte bayangan berspesialisasi dalam membunuh para pembunuh itu. Mereka disebut pembunuh di antara para pembunuh, dan mereka adalah pembawa pesan yang paling menakutkan. Di masa lalu, orang hanya mendengar tentang keberadaan sekte bayangan, tetapi mereka belum pernah melihat pembunuh sekte bayangan. Mereka hanya ada dalam legenda. Saat ini, ketika Dong Mingyu membunuh orang, bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Su Yifeng dan Su Siner tidak dapat menghentikan mereka. Orang-orang akhirnya melihat gaya pembunuh sekte bayangan. Dengan munculnya para murid sekte bayangan itu, meskipun hanya ada ratusan dari mereka, penampilan dia mereka membuat banyak orang ketakutan. Kelompok orang ini seperti hantu yang datang dan pergi tanpa jejak, seolah-olah mereka dapat muncul di belakang mereka kapan saja mereka mau, dan menggunakan belati mereka untuk memenggal kepala mereka. Apa sekte bayangan yang mengejar kematian? Akankah keluarga sudara umuku takut padamu? Su Yifeng meraung. Kau lah yang mencari kematian. Pada saat ini, cibiran datang, dan kemudian banyak orang menyingkir, dan kemudian melihat sekelompok pria dan wanita dengan pakaian biru berkibar berjalan mendekat. Memimpin satu orang, pakaian ringan berkibar, rambut panjang berkibar, dan langkah teratai bergerak ringan, seperti perisembilan hari yang turun ke dunia. Ada bila angin cian yang beredar di sekelilingnya. Saat bila angin bersirkulasi, garis-garis hitam muncul di kehampaan, yang merupakan penglihatan dari kehampaan yang dipotong oleh bila angin. Sangat kuat, tidak sulit untuk memecahkan kehampaan, dan tidak ada artinya untuk memotong kehampaan, tetapi seperti wanita ini, bila angin memotong kehampaan secara diam-diam, tetapi itu membuat banyak orang kuat mengubah warna mereka. Ini menunjukkan bahwa penguasaan kekuatan angin wanita ini telah mencapai titik ekstrim. Hal yang paling menakutkan adalah bila angin ini tidak sengaja dipanggil olehnya, tetapi sebuah penglihatan yang dibentuk oleh kekuatan angin di langit dan bumi, secara alami mendekatinya. Begitu wanita ini muncul, banyak orang tergerak, dan ratusan pembangkit tenaga listrik di belakangnya semuanya adalah pembangkit tenaga angin. Anda harus tahu bahwa pembangkit tenaga listrik jenis angin sangat jarang. Kamu siapa? Susiner berteriak dengan dingin karena kaget dan marah. Fengzong? Tangwaner. Wanita itu tidak lain adalah Tangwaner. Setelah dia melaporkan namanya, dia memandang Susiner dan berkata dengan kejam. Kamu tidak tahu malu? Mengapa kamu begitu mengincar Longchen? Katakan, apakah Anda ingin menggunakan metode ini untuk menarik perhatian Longchen? Kemudian Anda menggunakan trik kecantikan untuk merayu Longchen. Semua orang tahu bahwa Longchen adalah pria bejat dan licik. Anda dapat dengan mudah berhasil, katakanlah, bukan. Petik 2. Ngomong-ngomong nanti, Tangwaner menggertakan giginya seolah dia benar-benar ingin menggigit. Susiner tertegun oleh perubahan mendadak itu. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Longchen dan yang lainnya terkejut dan senang saat melihat Dong Mingyu dan Tangwaner muncul, dan mereka akan maju untuk saling mengenali. Akibatnya, setelah ucapan Tangwaner, Longchen hampir jatuh ke tanah. Resep yang familiar, rasa yang familiar. Ekspresi Guoran aneh, dan dia tidak berdaya dan otentik. Awalnya, saat Tangwaner muncul, Guoran dan yang lainnya dikejutkan oleh kekuatannya yang mengerikan. Mereka bahkan merasa Tangwaner terlalu menakutkan saat ini, membuat mereka sedikit aneh. Tapi sekarang apa yang dikatakan Tangwaner, rasa yang akrab kembali, itu adalah rasa asam asetat yang kuat, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kamu, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Susiner kaget dan marah, amarahnya meningkat, statusnya sangat mulia, bagaimana mungkin dia merayu seseorang. Lihat dirimu, tidak mudah untuk mengatakan apapun, dan kamu bilang kamu tidak berpikir begitu. Kamu wanita jahat, kemarilah, kita berdua menghadap ke atas. Tangwaner menunjuk ke Susiner dan memarahi. Susiner dimarahi begitu bingung hingga paru-parunya meledak karena marah. Dia dimarahi sebagai wanita yang menggoda dan jahat. Ini adalah pertama kalinya dia ditampar dengan pantat ketika dia tumbuh begitu besar gelombang. Selain itu, banyak orang di sekitar memandangnya dengan aneh, seolah-olah mereka telah mengkonfirmasi kata-kata Tangwaner, membuatnya gemetar dengan amarah. Apa yang terjadi dengan Feng Song? Karena kamu ingin mati, aku, Susiner, akan memenuhimu. Susiner meraung dengan marah. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan sikap semua orang, dan memiliki ekspresi membunuh di wajahnya. Kalau begitu lihat apakah kamu memiliki kemampuan itu? Pada saat ini, suara lain datang. Saat suara itu datang, gendang telinga semua orang sakit, seolah-olah gendang telinga itu membeku. Semua orang segera merasakan bahwa dunia menjadi dingin dalam sekejap, dan kemudian mereka melihat kepingan salju putih beterbangan di kehampaan, dan bumi mulai membeku. Kegentingan. Ada suara langkah kaki, dan orang-orang menghindarinya satu demi satu, dan kemudian mereka melihat sekelompok orang mendekat, yang pertama, pakaian putih berkibar, dan keanggunannya tiada taraf. Di kulit putihnya, dia memancarkan kilau yang aneh. Dia memiliki otot es dan tulang giyok. Dia cantik alami, seperti Dewi Pahatan S yang sempurna. Gemetaran. Kaisar S, Ye Zikiu. Tanpa menunggu orang-orang dari keluarga su berbicara, wanita itu melaporkan nama keluarganya. Banyak orang tersentak ketika dia melaporkan nama keluarganya. Garis keturunan Kaisar S, bukankah itu warisan kuno? Seseorang berseru, dikabarkan bahwa garis keturunan Kaisar S telah lama punah, tetapi sekarang ada orang Ratu S. Xiao Yu, Saudari Zikiu, jangan berdebat denganku, aku akan memberi pelajaran pada wanita tak tahu malu ini. Tang Waner memberi tahu mereka berdua, berpose seolah dia ingin melawan Su Si Ner sampai akhir. Su Si Ner sangat marah. Meskipun dia tahu bahwa Sado Zong, Feng Zong, dan Ice Emperor tidak mudah dikacaukan, harga dirinya tidak membuatnya mundur. Dia mengambil langkah dan hendak berbicara ketika sesosok tiba-tiba muncul seperti kilat. Biasanya datang. Bab 4207, anjing itu tidak menggigit, tetapi menusuknya dengan tongkat. Semua orang terkejut, sosok itu bergerak terlalu cepat, dan sosok itu langsung berbalik ke arah Tang Waner. Semua pembangkit tenaga listrik Feng Zong terkejut, berpikir bahwa sosok itu akan berdampak buruk bagi Tang Waner, saat mereka akan menembak, mereka tiba-tiba mendengar suara yang penuh kejutan. Saudari Waner, aku ingin membunuhmu. Tiba-tiba seorang gadis muda muncul dan melemparkan dirinya ke pelukan Tang Waner. Tang Waner juga berseru kaget. Awan kecil. Orang itu tidak lain adalah Xiao Yun. Xiao Yun selalu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tang Waner, terutama karena Tang Waner memiliki kepribadian yang kekanak-kanakan. Ini obrolan terbaik dengan Tang Waner. Xiao Yun memeluk leher Tang Waner dengan penuh semangat, dan memberi Tang Waner ciuman keras di wajahnya, bersemangat seperti anak kecil. Kakak yang baik, istirahatlah di sebelahku dulu, kakakku akan memukuli seseorang. Tang Waner menepuk pundak Xiao Yun. Siapa kakak perempuan yang akan dipukuli? Xiao Yun ada di sini untuk membantumu. Mendengar bahwa Tang Waner hendak bertarung, Xiao Yun langsung menjadi bersemangat. Saudari, ada apa? Kami akan bertarung segera setelah kami bertemu. Apakah ini untuk merayakan reuni kita? Pada saat ini, suara merdu datang. Kemudian mata semua orang berbinar, hanya untuk melihat sosok cantik berjalan menuju tempat yang semula tegang dan penuh permusuhan. Namun dengan kedatangan wanita itu, seluruh dunia seolah diabadikan. Ketika mereka melihat wajah wanita itu, para wanita yang hadir merasa malu. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ada wanita cantik di dunia. Dia anggun dan anggun, dengan orang-orang tepat di depannya, tapi itu membuat orang merasa tidak nyata. Dia tampak seperti peri sembilan hari yang keluar dari gulungan gambar. Dunia kotor. Saudari Mengki. Itu tidak lain adalah Mengki. Ketika dia melihat Mengki, Tang Waner berteriak ke girangan. Saudari Mengki. Tang Waner melemparkan dirinya ke pelukan Mengki dan berteriak. Suaranya tercekat, seolah-olah seorang anak yang menderita keluhan tanpa akhir-akhirnya menemukan jalan keluar. Mengki tersenyum sedikit, membelai rambut Tang Waner dengan lembut, dan berkata dengan lembut, Oke, hari ini adalah hari reuni kita, semua orang harus bahagia. Kemudian Mengki berbaring di sebelah telinga Tang Waner dan berbisik, Oke, Longchen hanya memiliki satu teman sejak dia berada di alam abadi begitu lama, yang menunjukkan bahwa dia sudah sangat terkendali dan perlu belajar menjadi isi. Mengki sangat mengenal Tang Waner. Tang Waner melihat begitu banyak wanita di sekitar Longchen, membalikkan toples cuka, dan dia penuh dengan api dan tidak punya tempat tujuan, jadi dia menemukan kesalahan susiner. Karena tidak hanya Yu King Suan dan Bai Xi Xi di sekitar Longchen, tetapi juga banyak wanita seperti Mu Qingyun, Luo Bing, Luo Ning, Zhong Ling, Zhong Xiu, Del. Tang Waner merasa sakit saat melihat pemandangan ini. Dia berpikir bahwa Longchen berada di alam abadi dan telah menemukan begitu banyak orang kepercayaan. Dia akan mati karena marah. Apakah dia datang ke konfrontasi antara benua Tian Wu dan alam abadi? Betulkah? Tang Waner awalnya dirugikan, tetapi ketika dia mendengar bahwa hanya satu dari wanita aneh itu yang merupakan orang kepercayaan Longchen, dia merasa jauh lebih nyaman. Begitulah orang-orang. Kebahagiaan datang dari perbandingan. Jika dia datang dan melihat hanya ada Bai Xi Xi di samping Longchen, dia juga akan cemburu dan merasa sangat tidak nyaman. Tetapi saya melihat situasi terburuk terlebih dahulu, dan kemudian menemukan bahwa keadaan tidak seburuk yang dia lihat, dan suasana hati saya menjadi lebih baik. Saya tidak merasa buruk tentang Bai Xi Xi. Tentu saja itu benar, gadis bodoh. Apakah kamu tidak tahu siapa Longchen? Orang ini selalu bejat. Dia kuat dan tahu bagaimana menyenangkan para gadis. Dia menarik lebah dan kupu-kupu kemanapun dia pergi. Berapa banyak wanita yang bisa menahan godaannya? Wanita berbaju emas memiliki temperamen yang mirip denganmu. Mulai sekarang, semua orang akan menjadi saudara perempuan. Jangan picik. Jangan sampai semua orang malu. Mengki berbisik. Yah, aku mendengarkan kakakku. Tang Waner menganggup dengan patuh. Di antara banyak saudari, dia paling banyak mendengarkan Mengki. Kamu siapa? Melihat kedatangan Mengki, ada kecemburuan yang kuat di mata Susiner. Susiner selalu sombong dengan penampilannya, tetapi ketika dia bertemu dengan Bai Si Shi, Yu King Suan, Dong Ming Yu, Tang Waner, Ye Zikyu, dia menjadi tidak percaya diri. Dari segi penampilan, dia tidak sebagus gadis lain. Seorang wanita secara alami cemburu, tetapi dia juga memiliki kepercayaan diri. Meskipun penampilannya sedikit lebih lemah, dia memiliki kekuatan dan latar belakang yang kuat, dan kemunduran ini tidak akan menimpannya. Namun saat Mengki datang, dia seperti makhluk abadi, terutama temperamennya yang mulia yang tidak memakan kembang api manusia, membuat semua wanita terkagum-kagum. Ketika Mengki tiba, bahkan pembangkit tenaga listrik keluarga Su menatap lurus, dengan ekspresi kaget di wajah mereka, jelas diakinkan oleh temperamen Mengki. Semua orang yang hadir, baik pria maupun wanita, terpikat oleh temperamen mulia Mengki dan kecantikan Tia Dataranya. Kemarahan Susiner tidak bisa lagi ditekan, dan matanya penuh dengan rasa dingin. Iklan? Mimi Rea Dingap sangat bagus, layak dipasang, bahkan ponsel Android dan Apple mendukungnya. Menghadapi pertanyaan Susiner, Mengki menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya bukan siapa-siapa, jadi saya tidak perlu melaporkan nama saya. Saya tunangan Longchen, jika Anda memiliki sesuatu, tanyakan saja pada suami saya. Begitu kata-kata Mengki keluar, sepertinya ada suara patah hati yang tak terhitung jumlahnya. Peri yang tiada taraf sebenarnya sudah memiliki bunga yang terkenal. Adik perempuan Bai Sishi, aku telah bertemu denganmu, saudari. Pada saat ini, Bai Sishi mengertakkan gigi, maju selangkah, dan memberi hormat Mengki dan yang lainnya gelombang Mengki dan yang lainnya buru-buru membalas hormat. Mengki meraih tangan Bai Sishi dengan penuh kasih sayang dan berkata, dulu, tiga ribu dunia berpisah, dan saya sangat merindukan mereka. Ayo, saya akan memperkenalkan Anda kepada saudara perempuan lainnya. Saat berbicara, Mengki menarik Bai Sishi ke samping dan memperkenalkan Dong Mingyu, Tang Waner, Ye Zikyu, dan Xiao Yun ke Bai Sishi satu persatu. Pada saat yang sama, Yu Qingzuan juga dibawa masuk. Mengki sangat mengkhawatirkan Yu Qingzuan, tetapi Dong Mingyu, Ye Zikyu, dan Mengki tidak menyebutkan apapun tentang benua Tianwu. Untuk membangunkan Longchen, Yu Qingzuan menceritakan penderitaan reinkarnasi seribu generasi. Pada saat itu, hati semua orang hancur. Mereka semua tahu bahwa Longchen tidak menyebutkan masa lalu, hanya ingin menebus hutang padanya. Dia tidak memiliki beban. Gadis-gadis itu berkumpul bersama dan melakukan percakapan yang menyenangkan. Suasananya sangat harmonis. Ada tawa seperti lonceng perak dari waktu ke waktu. Melihat pemandangan ini, Longchen merasakan batu besar di hatinya. Longchen tidak mengkhawatirkan orang lain, tetapi mengkhawatirkan Tang Waner, toples yang sangat cemburu. Jika dia sedikit marah, itu akan membuat adegan itu sangat memalukan, dan dia tidak memiliki keterampilan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya saja gadis-gadis itu berbicara dan tertawa bersama, tetapi sejauh ini, mereka belum mengucapkan sepatah kata pun kepada Longchen, bahkan tidak satu sapaan pun. Bos, sepertinya kamu tidak ada hubungannya. Guoran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Diam, Longchen berkata dengan marah. Sial, Biarkan anjingmu tidak menggigit, tusuk dengan tongkat. Tang Waner mendengar percakapan antara Longchen dan Guoran, dan Tang Waner mau tidak mau berkata. Kamu adalah anjingnya. Longchen berkata dengan marah, gadis ini semakin berani sekarang, dan dia mulai berbalik dan mengutuk. Serangan balik Longchen segera menyebabkan Mengki dan yang lainnya tertawa, dan dengan senyuman ini, hubungan semua orang semakin dekat. Gemuruh. Tiba-tiba arena bergetar, dan semua orang tidak bisa tidak melihat kehampaan, dan kemudian mereka melihat pemandangan yang menakutkan. Bab 4208, berbahaya dan ganas. Kekosongan meraung keras. Saya tidak tahu kapan itu dimulai. Di tirai cahaya biru, pola berwarna darah seperti jaring laba-laba muncul. Jaring laba-laba besar menutupi seluruh penghalang, dan bagian tengah jaring laba-laba menghadap ke tengah ring. Sekarang seluruh tirai tipis bergetar, dan cincin itu bergetar. Jaring laba-laba penuh dengan darah, dan selain merah darah, ada pola lain yang berbeda. Pada saat ini, itu bergetar, dan semua energi bergerak menuju pusat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan lingkaran cahaya besar muncul di area tengah, seperti mata iblis. Suara mendiru itu persis seperti yang dibuatnya. Sekarang halo tampaknya mengumpulkan kekuatan, darah yang tak berujung melonjak, dan tekanan yang menakutkan menggetarkan jiwa. Begitu ya, pasti aturan cincin raja telah berubah, dan yang lemah tidak layak hidup di dunia ini. Iklan? Aplikasi buku yang saya gunakan baru-baru ini, Mimi Rea Dingap membaca kes, membaca offline. Yang lemah selalu menjadi batu loncatan bagi yang kuat, dan darah mereka adalah energi yang digunakan untuk membuka cincin raja. Teriak seseorang. Meskipun ini hanya tebakan orang tersebut, orang tidak dapat menemukan alasan untuk membantah, karena darah dalam pesona terlalu jelas, ada semua jenis warna, jelas bahwa darah pembangkit tenaga listrik mati itu semua diekstraksi. Pria itu berteriak, para praktisi yang mengikuti Long Chen, tetapi wajah mereka berubah, jika bukan karena Long Chen, mereka pasti sudah mati. Mereka datang kesini murni untuk pengalaman. Mereka memiliki banyak boneka di sini, dan mereka hanya ingin berpartisipasi dalam konferensi Raja Suci. Jika mereka tidak berpartisipasi dalam acara akbar yang mungkin tidak dapat mereka temui selama jutaan tahun, mereka akan menyesalinya selama sisa hidup mereka. Dan semua orang tahu aturan konferensi Raja Suci. Jika Anda tersingkir, Anda akan dikeluarkan dari ring dan kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan Raja Suci. Tapi siapa yang tahu bahwa aturan konferensi Raja Suci tiba-tiba berubah? Ini adalah peristiwa yang mengancam jiwa. Mereka hampir mati di sini dalam keadaan linglung. Ledakan. Pada saat ini, lingkaran cahaya berwarna darah di atas kehampaan bergetar hebat, dan cahaya ilahi berwarna darah keluar dari lingkaran cahaya, seperti bilah tajam yang menebas inti cincin. Dengan suara keras, seluruh arena bergetar, dan beberapa topeng muncul di ruang atas arena. Ternyata setiap saluran memiliki topeng yang sangat besar, tetapi topeng ini tidak terlihat. Saat ini, karena pukulan ini, topeng ini retak, dan orang bisa melihatnya. Pesona inilah sebelumnya, yang mencegah orang memasuki area inti arena. Demikian pula, Long Chen melihat pintu masuk lain, dan hal yang sama benar, dan mereka semua terjebak di pintu masuk. Serangan barusan menghantam inti arena. Di tengah arena, penghalang muncul. Di dalam penghalang, arena lain muncul, dengan bentuk yang persis sama dengan arena Saint King. Tampaknya itu adalah dunia kecil, dan tampaknya merupakan mikrokosmos dari seluruh negara Raja Suci, karena kota-kota di sekitar cincin itu persis sama dengan negara Raja Suci. Ledakan. Ledakan keras lainnya dan pukulan berat lainnya menebas di atas penghalang di tengah ring, seolah ingin membuka ring. Akibatnya, setelah pukulan ini, penghalang di arena tengah aman dan sehat, dan penghalang di sekitar pintu masuk hancur. Pesona itu meledak, dan semua makhluk hidup dibebaskan dari belenggu mereka, dan pembangkit tenaga listrik di pintu masuk utama mengalir deras ke tengah cincin seperti air pasang. Ayo, jangan biarkan klan lain memasuki ring terlebih dahulu, klan manusia kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Seseorang berteriak. Sekarang aturan Majelis Raja Suci telah berubah, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, tetapi selalu benar untuk memanfaatkan kesempatan itu. Pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju inti arena seperti panah dari senar, dan ras lain juga memiliki ide yang sama, dan pusat kekuatan dari pintu masuk utama berbondong-bondong untuk sementara waktu. Namun, dari segi kecepatan, monster bis jelas memiliki keunggulan. Mereka lebih cepat dan segera mendekati penghalang tengah. Boom-boom-boom. Setelah mendekati penghalang, mereka langsung menyerang penghalang dan ingin membuka jalan. Tapi serangan mereka tidak bisa mengguncang penghalang sama sekali, dan bahkan senjata beberapa orang hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Monster-monster yang kuat itu tercengang, penghalang itu tidak dapat dihancurkan sama sekali, dan pada saat ini, ras lain juga bergegas kembali. Meskipun itu adalah pesona di area inti, masih ada jutaan mil di sekitarnya. Pembangkit tenaga dari berbagai ras datang dan menyerang pesona dengan panik. Ini seharusnya menjadi ujian untuk melihat ras mana yang lebih kuat, mari kita lakukan bersama. Seseorang berteriak. Klan lain menyerang pesona dengan panik, tetapi hanya sebagian kecil umat manusia yang menyerang pesona, dan bahkan jika mereka menyerang, itu hanya serangan tentatif, tidak seperti klan lain yang menyerang hidup mereka. Tetapi di bawah serangan orang-orang ini, pesona itu tidak bergerak sama sekali, seperti gelitik dan semua orang tercengang. Kakak Longchen, apakah kamu ingin aku mencobanya? Longchen dan yang lainnya juga datang ke antar muka pesona, tetapi Longchen melihat pesona dan jatuh ke dalam kontemplasi, kata Dong Mingyu. Saat Dong Mingyu berbicara, ada belati hitam di tangannya. Itu adalah belati yang diberikan Longchen padanya. Sesuatu yang bisa menghentikannya. Namun, belati ini, Dong Mingyu selalu menyimpannya, dan tidak pernah menggunakannya dalam pertempuran, karena tuannya mengatakan kepadanya bahwa belati ini tidak boleh digunakan kecuali jika itu adalah pilihan terakhir. Sekarang semua orang tidak berdaya terhadap penghalang, Dong Mingyu ingin menggunakan belati untuk melihat apakah dia dapat menembus penghalang, dan semua orang dapat memasuki arena di arena ini secepat mungkin. Jangan! Longchen menggelengkan kepalanya dan menghentikan Dong Mingyu, masalah ini tidak sesederhana itu. Saya selalu merasa ada yang salah dengan konferensi Raja Suci ini gelombang semua orang menyimpan kekuatan Anda dan menunggu perubahan. Longchen telah memeriksa penghalang, dan bahkan jika Xia Chen tidak mengirimkan suaranya kepadanya, Longchen tahu bahwa formasi besar ini langsung menuju ke kedalaman bumi, terhubung dengan hukum langit dan bumi, dan itu tidak mungkin untuk membukanya. Kecuali Dong Mingyu menggunakan belati misterius, atau Longchen menggunakan kuali kiankun, tidak ada yang bisa merusak formasi hebat ini. Sekarang situasinya tidak jelas, Longchen tidak mau mengungkapkan kartu trufnya. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Bagaimanapun, bukan hanya mereka yang berpartisipasi dalam konferensi Raja Suci, jadi biarkan orang lain mencari jalan. Orang-orang mati-matian menyerang penghalang, dan beberapa orang bahkan menyarankan agar semua makhluk bekerja sama untuk menyerang penghalang dari arah yang berbeda sesuai dengan ritme tertentu, tetapi itu tidak berguna, dan semua orang menjadi kesal untuk sementara waktu. Tunggu, darah yang lemah adalah kunci untuk membuka formasi besar, mungkinkah seseorang menatap jaring laba-laba berwarna darah yang masih bergetar di langit. Jaring laba-laba berwarna darah masih bergetar saat ini, tetapi tidak lagi mampu menyerang, dan sepertinya tidak berdaya. Dengan pengingat orang itu, banyak orang memandang ke arah Longchen. Secara khusus, mereka melihat orang-orang lemah yang mengikuti Longchen. Longchen, kamu melanggar aturan dan mencegah cincin itu terbuka. Pada saat ini, di kubu kuat keluarga Zixue Su, Su Yifeng berdiri, menunjuk ke arah Longchen, dan berteriak dengan tajam. Begitu Su Yifeng mengucapkan kata-kata ini, pembangkit tenaga listrik yang diselamatkan oleh Longchen terkejut dan marah. Dengan minuman dingin Su Yifeng, pembangkit tenaga manusia yang tak terhitung jumlahnya menoleh untuk melihat Longchen dan yang lainnya. Suara Su Yifeng nyaring dan menyebar ke seluruh arena, dan pembangkit tenaga listrik lainnya juga melihat ke arah sisi manusia. Pada saat itu, Tinju Longchen mengepal, dan niat membunuh muncul di matanya. Su Yifeng ini terlalu kejam. Dia ingin membunuh orang dengan pisau, dan tiba-tiba mendorong mereka ke sisi berlawanan dari semua makhluk hidup. Bab 4209, yang lemah harus dikutuk. Membunuh mereka. Seseorang berteriak. Mereka tidak mati, arena tidak akan terbuka sama sekali. Itu benar, mereka pantas mati sejak awal, itu semua kehendak Tuhan, yang lemah tidak memenuhi syarat untuk hidup. Segala sesuatu di arena Raja Suci dihitung, Longchen, Anda sibuk dengan urusan Anda sendiri, melanggar aturan arena, membuat arena tidak dapat dibuka, dan semua makhluk dalam sembilan hari dan sepuluh tempat membayar kesalahan Anda. Titik petik 2. Di antara umat manusia, banyak orang kuat berteriak bahwa orang-orang ini memiliki keluhan dengan Akademi Longchen atau Lingqiao, terutama Longchen di Akademi Lingqiao, yang mengusir banyak orang, mereka menyimpan dendam dan menangkap mereka saat ini. Kesempatan itu tiba-tiba menjadi sengit. Kamu, kamu, omong kosong apa? Seseorang berteriak di belakang Longchen, suaranya bergetar, dan ada ketakutan di mata mereka. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa bukan iblis pembunuh atau monster tirani yang ingin membunuh mereka, tetapi serupa dengan mereka. Mereka terkejut, marah, dan takut. Mereka mengertakan gigi, tetapi di sini, tidak ada yang bisa membantu mereka meminta bantuan keluarga, tetapi di sini, mereka tidak dapat melihat dunia luar sama sekali, dan orang-orang dari dunia luar tidak dapat campur tangan sama sekali. Urusan Longchen, aku akan memberimu kesempatan untuk membunuh orang-orang tidak berguna ini dan menebusnya. Mungkin, semua orang akan memberimu cara untuk bertahan hidup. Di tengah kebisingan, suara Suyifeng membayangi suara penonton. Suaranya memiliki rasa yang tinggi, yang sangat tidak nyaman, tetapi para murid di belakang Longchen mengubah wajah mereka, wajah mereka menunjukkan kengerian, dan mereka mundur beberapa langkah tanpa sadar. Banyak orang bahkan sudah mulai waspada. Murid-murid itu memandang Longchen, dan pembangkit tenaga ras manusia lainnya juga memandang Longchen, termasuk pembangkit tenaga dari berbagai ras di kejauhan, dan Longchen tampak acuh-ta'acuh, dan niat membunuh bergulir di matanya. Itu sekelompok idiot. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Bahkan Kaisar tidak dapat mengubah hal-hal yang aku, Longchen, putuskan. Karena saya berani membantu mereka, saya berani menanggung semua konsekuensinya. Siapapun yang menolak untuk menerimanya akan langsung datang kepada saya. Darah orang lemah sebenarnya tidak terlalu berguna. Saya pikir lebih tepat menggunakan darah yang kuat untuk memulai formasi hebat. Longchen berkata dengan dingin. Longchen tahu bahwa Su Yifeng jahat, tidak hanya memprovokasi umat manusia untuk membunuh satu sama lain, tetapi juga menjadikan Longchen target semua ras. Di bawah kemarahan Longchen, dia tidak repot-repot menjelaskan. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia ditekan berkali-kali. Dia berada di ambang kehilangan kendali. Dia tidak mau menjelaskan, karena dia melihatnya. Harus memiliki kekuatan mutlak. Hahaha, nada yang arogan, apakah kamu mencoba melawan seluruh umat manusia dengan kekuatanmu sendiri? Tidak, apakah ini untuk melawan semua makhluk di sembilan langit dan sepuluh tempat? Su Yifeng mencibir. Orang ini sangat menyebalkan, dia sengaja menghasut kebencian, bos, biarkan aku membunuhnya. Bahkan Yuezifeng, yang selalu tenang, tidak tahan lagi, dan termotivasi untuk membunuh. Semua orang dapat melihat bahwa Su Yifeng ini terlalu jahat dan terus mengobarkan api. Begitu ras lain membunuh mereka, apakah mereka hanya akan berurusan dengan Longchen? Selama itu adalah ras manusia, mereka akan membunuh. Hal yang paling dibenci adalah banyak orang idiot yang juga mengobarkan api, tidak menyadari bahwa mereka akan menjerumuskan seluruh umat manusia ke dalam krisis besar. Di luar arena Raja Suci, umat manusia yang kuat di negara Raja Suci sangat cemas. Ras manusia tidak selaras dengan ras lain. Jika kemarahan diprovokasi dan serangan kelompok, umat manusia akan menderita kerugian besar, bahkan seluruh pasukan. Bahaya penggulingan. Tapi percuma mereka khawatir, karena mereka bisa melihat situasi di dalam, tapi suara mereka tidak bisa ditransmisikan ke dalam pesona. Saya khawatir ada yang salah dengan keluarga Sik Su Su. Ibu Bai Sishi berdiri di alun-alun, menyaksikan Su Yifeng berusaha keras untuk menimbulkan kebencian pada Longchen, masalah ini mungkin tidak sesederhana itu. Bukan hanya dia, ada banyak orang di sana yang bermasalah dan diam-diam berirama. Ibu Bai Xiaolei mengangguk. Longchen, apakah kamu laki-laki? Anda dapat membunuh salah satu dari mereka, dan membunuh dua untuk mendapatkan satu. Melihat Su Yifeng dengan sengaja mengambil barang, Bai Zantang sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Tidak bisa tidak mengaum. Dia tidak peduli apakah suara itu bisa dilewatkan atau tidak, bagaimanapun juga, jika dia tidak berteriak dua kali, dia merasa akan menjadi gila. Keluarga darah ungu Su, apakah anakmu bodoh? Apakah ini seorang murid yang ingin membunuh seluruh umat manusia? Akhirnya seseorang mau tidak mau berteriak pada garis keturunan Zixue, itu adalah siantian Tianzun yang kuat, cucunya ada dalam formasi, dan tepat di belakang Longchen, dia lebih cemas daripada siapapun, karena cucu itu adalah satu-satunya garis keturunannya. Jika dia mati, dia akan dipotong. Garis keturunan darah ungu tidak memiliki istana sendiri. Mereka baru saja mengukir sebidang tanah untuk mereka sendiri di sebidang tanah kosong. Saat ini, garis keturunan darah ungu telah dimarahi oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi orang kuat dari garis keturunan ungu memiliki ekspresi dingin dan arogan dan mengabaikannya begitu saja. Setelah banyak dimarahi, akhirnya ada orang kuat dari garis keturunan darah ungu, dan berteriak dengan marah. Apakah kamu buta? Longchen itulah yang melanggar aturan konferensi Raja Suci, yang membuat arena tidak bisa dibuka. Arena tidak bisa dibuka. Bagaimana saya, yang sombong dari garis darah ungu, memenangkan gelar Raja Suci? Jalan latihan, yang lemah memakan yang kuat, ini adalah hukum dunia latihan, tidak ada yang bisa mengubahnya, orang suci seperti apa yang berpura-pura menjadi Longchen. Anda sekelompok semut, Anda hanya bisa meludah. Jika Anda tidak setuju, Anda bisa bertarung dengan darah ungu saya. Petik 2 Suara orang kuat dari keluarga Zixue Su berteriak dengan marah, seperti guntur, mengejutkan gendang telinga, dan kata-katanya penuh dengan tirani dan kesombongan. Kamu, kamu, kamu terlalu menipu. Beberapa orang kuat sangat marah, tetapi mereka tidak dapat membantu mereka. Garis keturunan darah ungu terlalu kuat. Ada ratusan orang di Sian Tianzun, dan ada puluhan ribu orang biasa. Selain itu, Tianzun biasa dari garis darah ungu mirip dengan Sian Tianzun pada umumnya. Bahkan jika mereka lemah, mereka hanya setengah dari yang lemah. Titik Silsilah darah ungu, yang merupakan salah satu garis keturunan terkuat di era kekacauan, bahkan silsilah darah ungu yang sunyi bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Namun, nada suara keluarga Zixue Su telah membuat banyak ras manusia marah. Menurut nada bicara keluarga Su, bukan hanya murid mereka yang pantas mati, tapi mereka juga pantas mati. Yang lemah tidak pantas untuk hidup. Tuan Istana Tuan Gelombang Anda bertanggung jawab atas Akademi Lingkiau. Sebagai perwakilan umat manusia, tolong tegakkan keadilan. Seseorang berteriak ke Akademi Lingkiau. Jelas, sebelumnya, penguasa istana dan patriar keluarga Zixue Su saling memandang di udara dan melontarkan kata, perang, tetapi mereka menakuti pihak lain, menyebabkan keributan. Jelas, keluarga Su takut pada Tuan Istana yang misterius ini. Saat ini, keluarga Su sombong dan mendominasi, dan seseorang memohon penguasa istana untuk angkat bicara. Untuk sesaat, semua orang melihat ke arah penguasa istana, dan senyuman muncul di wajah penguasa istana, dan kemudian mengatakan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Yang lemah memang tidak memenuhi syarat untuk berteriak. Kata-kata Master Aula, seperti baskom berisi air dingin yang dituangkan, membuat banyak orang merasa kedinginan, bagaimana situasinya. Mungkinkah penguasa istana juga takut pada keluarga Su dan tidak berani bersaing dengannya. Setelah Tuan Istana selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat orang-orang dari keluarga Su, dan membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan gigi putihnya. Jadi, untuk sementara, ketika murid keluarga Su terbunuh, jangan menangis, jika tidak, aku akan memenggal kepalamu satu per satu. Bab 4210, Darah untuk membayar upeti kepada dunia. Kata-kata Master Aula membuat orang-orang kuat dari keluarga Su tiba-tiba berubah warna. Nada ini terlalu arogan dan penuh penghinaan. Keluarga Su adalah pewaris garis keturunan darah ungu, salah satu garis keturunan terkuat di dunia, seberapa mulia status mereka. Tidak ada yang berani berbicara kepada mereka seperti ini, sungguh memalukan. Tapi kata-kata Master Istana membuat banyak orang bersemangat. Jelas, Tuan Istana memandang rendah garis keturunan darah ungu. Menurut kata-kata mereka, yang lemah seharusnya tidak hidup. Garis keturunan darah ungu mereka juga lemah, setidaknya di kuil. Beginilah cara Tuhan melihatnya. Kepala keluarga Su memiliki ekspresi muram di wajahnya. Jelas, kata-kata Tuan Istana membuatnya sangat marah. Meskipun dia takut pada penguasa Istana, dia belum mencapai tingkat penyerahan diri. Bunuh aku Su Ji Ayrlang. Saya ingin melihat siapa yang memiliki kemampuan itu. Kepala keluarga Su mencibir. Jelas, ini adalah serangan balik keluarga Su terhadap Tuan Aula, dan Tuan Aula hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam melihat ke arena. Pada saat ini, orang-orang di arena sama sekali tidak mengetahui situasi di luar, dan mereka masih dengan senang hati mengutuk Longchen. Longchen, Anda melanggar peraturan dan mencegah pembukaan konferensi Raja Suci. Jika Anda ingin memiliki sedikit rasa malu, Anda harus bunuh diri. Apakah kamu tidak akan menjadi orang suci? Apakah Anda tidak ingin mendukung yang lemah? Nah, kamu bisa menggunakan darahmu sendiri untuk membuka Holy King Arena. Beberapa orang dari keluarga Su mencibir. Ya, kalian semua harus mati. Saat kamu mati, arena Raja Suci akan terbuka, dan orang-orang lemah itu tidak perlu mati. Cepat, cepat dan mati. Orang-orang dari keluarga Su meraung, dan ras manusia yang semakin kuat berteriak. Bos, ayo lakukan, aku tidak bisa menahannya lagi. Gu yang mengepalkan tinjunya, dan niat membunuh muncul di matanya. Ini jebakan. Keluarga Sudan yang lainnya sengaja mengatur ritme. Jika kita melakukannya, kita akan dibodohi. Mengki berdiri di samping Longchen dan memandangi orang-orang kuat itu. Jebakan itu bukan jebakan, tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak peduli butuh ritme atau tidak. Saya hanya menunggu kesempatan dan alasan. Wajah Longchen suram, tetapi matanya tenang, dan ketenangan itu seperti badai ketenangan sebelumnya. Mereka yang akrab dengan Longchen tahu bahwa setelah ketenangan ini, akan ada badai yang mengejutkan. Kamu bajingan, jangan paksa kakak Longchen, aku lemah, jika tidak ada kakak Longchen, aku akan mati. Saya hanya berharap setelah saya mati, Anda tidak mempermalukan kakak Longchen, jika tidak, saya tidak akan membiarkan Anda pergi jika saya berubah menjadi hantu. Tiba-tiba, seseorang di kerumunan di belakang Longchen berdiri. Jangan. Longchen terkejut, sosoknya berkedip, dan dia langsung menuju ke orang itu, tetapi orang itu ada di kerumunan, Longchen bergegas, dan tiba-tiba mengguncang yang lain, tetapi karena pemblokiran orang-orang ini, gerakan Longchen masih lambat. Melangkah. Ketika Longchen menangkap pria itu, jiwanya padam, dan dia benar-benar bunuh diri dengan marah. Pria itu sangat muda dan terlihat sedikit tidak dewasa. Dia pasti orang yang sombong dan sombong. Menjadi sangat diejek, saya tidak tahan lagi. Longchen mencengkeram pria itu, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, dan pada saat ini, kekuatan tak terlihat datang, tubuh pria itu menyusut dengan cepat, dan semua darah dievakuasi. Ketika orang itu meninggal, mereka yang diselamatkan marah dan terluka, dan mereka merasa sedih tanpa henti, tetapi mereka tidak dapat melawan. Ada banyak orang yang sombong dan sombong di antara mereka, dan banyak orang yang mengangkat tangan ketika mereka diremehkan dan diejek. Hentikan untukku. Longchen meraung seperti naga yang marah, menyebabkan telinga semua orang meraung. Longchen, apakah kamu sudah melihatnya? Orang-orang bunuh diri untukmu, dan kamu, bukankah kamu ingin menjadi pahlawan, tapi orang suci? Tunggu apa lagi? Bunuh diri. Raih reputasi Anda? Hahaha. Sujiazi beberapa dari mereka tertawa. Lupakan saja, aku tidak sabar, aku tidak sabar. Longchen mengertakkan gigi, matanya merah, dan suaranya meledak dari celah di antara giginya. Ketika dia melihat murid keluarga Su, murid keluarga Su tiba-tiba menjadi kaku, dan niat membunuh yang mengerikan menyerbu tubuhnya dalam sekejap. Jiwa. Panggilan. Longchen tiba-tiba membuka tangannya, dan sisik naga emas menutupi telapak tangannya. Pada saat yang sama, kekuatan isap yang mengerikan datang, dan ruang di sekitar murid keluarga Su terdistorsi. Su Yifeng dan yang lainnya terkejut dan buru-buru meraih pria itu, tetapi mereka hanya menangkap bayangan, dan pria itu terbang ke Longchen tanpa sadar. Pop. Tangan besar Longchen berubah menjadi cakar naga dan mencengkeram lehernya dengan erat. Pada saat itu, murid dari keluarga Su sangat ketakutan hingga tubuhnya dimusnahkan. Tidak ada perlawanan. Sedikit bipolar tertinggi, berani sombong dan mendominasi. Bukankah kalian orang-orang dari keluarga Su bahkan memiliki sedikit rasa hormat? Longchen memandang murid-murid keluarga Su, dan matanya dingin. Niat membunuh. Longchen, biarkan dia pergi, kalau tidak. Teriak Su Yifeng, dan dia tutup mulut di tengah panggilan. Menabrak. Karena murid dari keluarga Su yang ditangkap oleh Longchen, selangkangannya basah, dan dia sangat ketakutan hingga kotoran dan air kencingnya keluar. Pada saat itu, banyak orang memandangi orang-orang dari keluarga Su dan tidak bisa menahan rasa jijik. Su Yifeng sangat marah, murid dari keluarga Su ini sangat ketakutan sehingga dia sangat ketakutan hingga buang air besar dan kencing, dan dia kehilangan semua wajah keluarga Su. Saya menyuruh orang lain untuk bunuh diri, tetapi saya sangat takut mati sehingga saya biasanya mengira saya adalah bajingan berpangkat tinggi yang dapat merampok hidup orang lain. Menunggu kematian mendatangi Anda, tetapi itu sangat tak tertahankan. Karena Anda merindukan keindahan dunia, mengapa Anda begitu murah hati mencabut nyawa orang lain? Mungkinkah orang-orang di keluarga Su Anda adalah manusia, dan yang lainnya adalah semut? Apakah Anda harus menginjak yang lemah untuk menunjukkan kekuatan Anda jika Anda kuat? Anda terus mengatakan bahwa yang lemah adalah batu loncatan bagi yang kuat, dan Lao Su telah melangkah dari yang lemah. Apa yang Anda katakan tentang hukum dunia praktik? Biarkan Ibu kentut Anda, jika ini hukumnya, saya akan menyatakan kepada dunia sialan ini hari ini bahwa saya ingin mengubah hukum dunia ini. Petik 2 Suara longchen semakin keras dan keras gelombang semakin keras dan keras. Setelah itu, itu menjadi guntur yang menggelegar, mengguncang alam semesta dan mengubah warna situasi. Ini menyatakan perang di seluruh dunia, menyatakan perang terhadap hukum langit dan bumi, kehampaan mengaum, dan seluruh arena bergetar karena sumpah longchen. Saya, longchen, selalu menjadi pertahanan pasif, tetapi mulai hari ini, saya memutuskan untuk mengambil inisiatif untuk menyerang. Hari ini, saya akan menggunakan darah Anda untuk memberi penghormatan kepada dunia ini. Uff! Saat kata-kata longchen jatuh, bunga darah ungu mekar di tangan longchen, dan murid dari keluarga Su dihancurkan oleh longchen. Darah ungu menginfeksi kekosongan. Berbeda dengan esensi darah orang biasa, darah ungu diserap dengan sangat lambat oleh surga, dan orang-orang melihat proses lengkap dari bunga darah yang mekar dan menghilang. Debu naga Su Yifeng dan Su Siner dan semua murid keluarga Su meraung, longchen menyatakan perang terhadap keluarga Su. Jika salah satu keluarga Su Anda keluar dari arena ini hidup-hidup hari ini, saya, longchen, akan bunuh diri di arena ini. Longchen memandang pembangkit tenaga listrik keluarga Su yang marah dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan penonton, dan kemudian dia langsung bergegas ke kam pembangkit tenaga darah ungu seperti kilat emas. Terima kasih telah menonton!